Pemirsa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono targetkan pembangunan jalan paralel perbatasan dari Kapuasulu, Kalimantan Barat menuju Kalimantan Timur selesai pada Mei 2024. Pembangunan jalan tersebut merupakan salah satu persiapan akses menuju IKN atau Ibu Kota Negara. Di tengah kunjungannya ke Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat pada minggu 3 September, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono didampingi Ketua Komisi V DPR RI Lazarus meninjau pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan Barat menuju Kalimantan Timur, guna melihat langsung progres pengerjaan jalan. Menteri PUPR menargetkan pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan Barat-Kalimantan Timur selesai pada bulan Mei 2024 mendatang. Saat ini Kementerian PU terus menggenjot percepatan pembangunan jalan paralel perbatasan guna mempermudah akses selalu nintas masyarakat. Selain itu pembangunan jalan paralel Kalimantan Barat-Kalimantan Timur sebagai salah satu persiapan akses menuju ibu kota negara mendatang. Selain meninjau jalan paralel perbatasan Kalimantan Barat-Kalimantan Timur, Menteri PUPR juga meninjau rehabilitasi rumah betang Lunsahilir di desa Urangunsa, kecamatan Putusibaw Selatan. Dari Kapuasulu, Kalimantan Barat, Riyanto Ainyus melaporkan.